Al-Fatihah 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 hakikat dan yang majhazi tidak proporsional contoh tadi Pajoh ya manjat mangga secara hakikat ya Allah yang memberi kekuatan menggerakkan nah ini cukup dipandang tidak boleh siapa yang manjat mangga Allah ini gak boleh bagaimana cara jawabnya jawab pakai bahasa syariat yaitu sebagai majhas bahwa yang manjat ya namanya Pajoh soal hakikat itu wilayah itikot tidak boleh untuk diungkapkan maka kalau diungkapkan namanya sutuh kalau ungkapan sutuh konsekuensinya apa sudah siap di uji oleh Allah dengan ucapan itu nah disini para ulama muhaqigin memberikan warning supaya hati-hati harus bisa memilah antara pandangan syariat dan hakikat jadi integral satu kesatuan gak boleh dipisahkan maka selanjutnya maka selanjutnya bermula kaifiyat ya kaifiyat itu tata cara tata cara memandang segala perbuatan itu daripada Allah ta'ala ya seperti bahwa dipandangnya dan syuhudnya dan dilihatnya dengan mata kepala dan dengan mata hati bahwasanya segala perbuatan terbit atau bersumber daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini ya definisi atau kaifiyat tata cara tauhidul afal memandang segala perbuatan yang kita lihat kita saksikan hakikatnya semua kembali sumbernya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya tadi sudah saya uraikan logikanya ya logikanya tadi seorang hamba bisa bergerak punya kudroh punya irodah kudroh irodah ini karena ada ruh dan ruh ini min amri robi begitu juga gerakan alam semesta langit bumi bulan matahari semua bergerak ya atas kudroh dan irodah Allah subhanahu wa ta'ala maka hakikatnya ya sumber semua perbuatan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah memahami secara hakikat terus penisbatan kepada selain daripada Allah penisbatan kepada selain daripada Allah itu majazi contoh tadi paico yang sedang manjat mangga ya kalau dilihat secara hakikat ya kudroh irodah yang ada pada paico sumbernya karena ada ruh dan ruh itu min amri robbi ya berarti gerakan aktivitas paico itu karena digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pandangan hakikat akan tetapi secara syariat penisbatan perbuatan seorang hamba seperti paico tadi ketika diucapkan secara syariat ketika dinisbatkan perbuatan tersebut ya kepada hamba oh siapa itu yang manjat mangga dijawab ya paico karena secara dohiriyah yang manjat namanya paico tidak boleh siapa yang manjat itu Allah ini yang kalimat ini yang tidak boleh dilohirkan karena pandangan hakikat cukup dalam ikhtikot dan keyakinan kenapa demikian ya karena ada etikanya ada aturannya bagaimana kalau dilanggar kalau dilanggar pasti menimbulkan kontroversi perdebatan bahkan sampai terjadi hukum ya yaitu hukum mati seperti Al-Halaj ya peristiwa Al-Halaj itu juga sama anak Al-Hak ini ketika didohirkan menimbulkan persepsi seorang hamba ngaku Allah itu nah kemudian secara hukum syari Al-Hukmu fid dohir akhirnya diputuskan secara dohir ya ya dihukumkan kafir itu terus di Indonesia apakah ada ya pernah ada kalau kita baca buku tentang Syekh Siti Jenar ya itu banyak muridnya yang mabuk ilmu hakikat ya sehingga memilah antara yang hakiki dan majazi itu belum bisa akhirnya menimbulkan perdebatan dan kontroversi ya bukti nyata secara ilmiah ya peristiwa Syekh Siti Jenar itu ada di sebuah manuskrip yaitu salah satu karya fenomenal ya di Jawa itu terdapat orian penjelasan yang saya baca itu yaitu muridnya Syekh Siti Jenar saat dia ngembala kambing kemudian dia ingin datang ke alun-alun Masjid Demak karena pada saat itu di Masjid Demak sedang ya ada diskusi soal ajaran yang mengundang kontroversi yaitu ajaran yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar nah di dalam penjelasan tersebut ya murid Syekh Siti Jenar yang ngembala kambing dia lari-lari kemudian berkata hai tunggu Allahnya lagi lari gitu nah ini contoh ya bahwa ketika memahami hakikat tidak secara utuh ya akhirnya apa keluar kalimat Satohan ya penisbatan perbuatan yang dilakukan seorang hamba harusnya kembali kepada hamba tapi di ucapkan disandarkan kepada Allah gitu akhirnya kalimat ini ya menimbulkan kontroversi ya begitu begitu juga pada saat Syekh Siti Jenar dan ya Sunan Kudus dan Sunan Kalijoko itu kan juga ada kisahnya seperti itu lah Syekh Nafis Al-Banzari ini memberikan solusi ya kenapa kok terjadi perdebatan seperti zaman Syekh Siti Jenar zaman Al-Halaj ya terus juga di Atseh itu dulu juga ada pada zaman Syekh Nuruddin Araniri yang menyatakan aku ini dirinya dan wujudnya lah Syekh Nafis memberikan solusi bahwa terkait hakikat contoh dalam memahmi Tauhidul Af'al ya memang benar ya hakikat semua perbuatan bersumber dari Allah itu benar tapi itu cukup dirasakan cukup dipahami secara ikhtikot karena memang asal khususnya dari Allah ya pergerakan bumi pergerakan alam semesta semua dari Allah termasuk pergerakan diri kita ya kalau kita lihat ya diri kita bisa bergerak ya karena ada dan ini secara hakikat benar akan tetapi ya praktek yang menjadi pedoman bagi para salib terkait ilmu hakikat yaitu penisbatan ya perbuatan tersebut harus dikembalikan kepada hamba contoh tadi yang lagi ngembalah kambing ya dalam syarat centini itu tunggu Allahnya lagi jalan lagi lari penisbatan kalimat lari kepada Allah ini yang tidak boleh ya yang benar ya secara hakikat sudah paham misalnya semua hakikat perbuatan kembali kepada Allah tapi ketika diucapkan berarti ini wilayah dohir wilayah syariat harus menggunakan aturan syariat maka penisbatannya kepada hamba ya hai tunggu misalnya namanya payjo payjo lagi lari menuju alun-alun demak maka kalau ucapan yang keluar demikian tidak menimbulkan kontroversi gitu jadi akar mulai ya masalah kontroversinya ajaran hakikat itu ketika memahami hakikat tidak dipahami bagaimana praktek yang proporsional nanti jadi ketika ketika sudah pemhakikat ya sudah dipahami dimenikmati sedangkan praktek secara lahiriah harus disandarkan kepada hamba yaitu kepada atau yang disebut dengan istilah majaji maka dalam kehidupan sehari-hari bagaimana praktek tentang tafidul akal ya sangat kalau paham tadi kerangkanya ya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita melihat gerak-gerik seluruh manusia ya secara iktikot kita tahu asal-usulnya ya dikembalikan secara iktikot kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara hakikat sudah menangatlah kemudian secara syariat atau secara verbal ketika diungkapkan diucapkan ya penisbatannya kepada hamba oh itu siapa ya itu Zaid itu siapa Paijo gitu jangan sampai ya hakikat yang sifatnya badin dirohirkan maka akan menimbulkan perdebatan dan kontroversi jadi disini akar masalahnya maka dengan kitab adun nafis ini ya bagi orang yang memahami hakikat kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh seh nafis al-banjari ya insyaallah gak ada masalah karena tertib syariat dan hakikatnya proporsional ibarat ya keris dan warongko ya warongko itu wadahnya keris itu menjadi indah karena sinergi kalau keris tok ya keris tok ya gak ada indahnya tapi ketika dimasukkan dalam warongko maka keris dan warongko satu kesatuan antara ibarat antara syariat dan hakikat menjadi indah ini perumpamaan yang sering kita dengar dari para ulama-ulama muhakikin yang di Jawa itu mengibatkan antara keris dan warongko bagaimana kalau kita membuat contoh yang nyata yang nyata ya itu ketika kita melihat ka'bah ka'bah itu kalau sedang apa diganti kain yang menjadi penutupnya ka'bah itu ya tumbukan batu ya batu yang dulu diambil oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya di sekitaran Masjidil Haram Jabal Ka'bah dulu lah kalau hanya ditampilkan ka'bah secara utuh yang terdiri dari tumpukan batu makanya nilai keindahannya STTK nya gak ada maka akhirnya para ulama ulama terdahulu ya dan termasuk pada zaman Nabi itu kemudian ditutup ya ditambah sekarang ini sudah ada aksesoris kaligrafi yang ya ditulis dengan tinta emas ya yang nilainya itu ya puluhan miliar ya penutup Ka'bah yang disebut dengan kiswah makanya ketika kita sedang tawaf ya Ka'bah menjadi indah estetik ya karena dibungkus menjadi rapi dan penuh dengan nilai-nilai seni tinggi gitu kaligrafinya juga cakep ya semua mahal itu kalau gak salah nilainya itu ratusan miliar jadi dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa Ka'bah ya secara hakikat ya hanya tumpukan batu tapi supaya nampak indah diberikan aksesoris yaitu kiswah yang dijahit dengan tinta emas supaya nambah keelokannya jadi syariat dan hakikat itu satu kesatuan kalau kiswah toh gak ada nilainya kalau Ka'bah toh gak ada kiswahnya juga gak ada seninya kok cuma begitu tapi ketika dipasang kiswah jadi indah nah inilah simbol keselarasan antara syariat dan hakikat itu sudah ada pada simbol Ka'bah nah ini menarik sekali kembali kepada praktek Tauhidul Apal tadi ya jadi tidak boleh ya ketika kita sudah paham hakikat kemudian gaya-gayaan ya mengumbar hakikat terlebih kepada orang yang belum paham nah ini jangan sampai terjadi karena ini ada warning ada peringatan dari para ulama muhak dikini kalau seandainya seorang salik mengeluarkan kalimat-kalimat hakikat di depan orang umum jelas menimbulkan fitnah karena logika dia ilmu dia belum sampai dan kalimat ini pun sebenarnya tidak boleh kemudian dampaknya Allah akan menguji benar tidak yang kamu mengomongkan kalau dikasih ujian yang berat kan akhirnya babak belur gitu nah maka kalau kita mengikuti panduan ulama muhak kikin ya kita dalam mempraktikkan itu insya Allah aman lahir batin karena tidak melanggar apa yang menjadi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh ulama muhak kikin ya tidak mengundang kontroversi dan juga tidak ya mengundang ujian yang berat yang mungkin kita tidak sanggup gitu nah karena itu lebih baik kita kembali kepada panduan yang disampaikan oleh ulama muhak kikin supaya proporsional gitu jadi majazi itu penisbatan kepada hamba ya jadi tidak boleh ya langsung itu Allah tidak boleh kalau di ucapkan ya harus penisbatannya kepada hamba itu perbuatan siapa ya si asib si si gitu lah hakikatnya cukup dirasakan diyakin jadi membangsakan kepada yang lain daripada Allah itu majazi tiada pada hakikatnya karena pada hakikatnya sekalian perbuatan itu daripada Allah Tala jua jadi jelas prakteknya yang proporsional melihat perbuatan dohir penisbatannya kepada hamba sedangkan secara hakikat kembali kepada Allah hakikat ini wilayahnya ada dalam iktikot atau dipandang secara suhut sedangkan secara syariat dan perbal harus menggunakan bahasa syariat yaitu dengan membangsakan atau menisbatkan perbuatan kepada hamba baik itu perbuatan daripada dirinya atau lainnya sama dengan mubah syaroh atau tawalu nah ini lebih detil lagi baik itu perbuatan mubah syaroh atau tawalu gitu semua hakikatnya dari Allah tapi secara lahiri ya majazi ya sumbernya dari si A, si B, si C apa yang disebut dengan mubah syaroh dan tawalu nah mubah syaroh itu perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu namanya mubah syaroh seorang hamba tadi saya contohkan sedang manjat pohon mangga nah ini namanya mubah syaroh terus tawalutnya mana tawalut itu hasil perbuatan seorang hamba contoh seorang hamba diberikan ruh oleh Allah sehingga akalnya otaknya ya bisa berfungsi secara normal untuk berpikir kemudian dilengkapi dengan semua sarana lahir batin ya akhirnya hamba ini melahirkan sebuah produk teknologi gitu atau produk apapun lah tidak harus teknologi apapun yang dilakukan oleh seorang hamba maka ketika seorang hamba sedang berkreasi membuat karyan itu namanya mubah syaroh karena langsung digerakkan ya sumbernya dari Allah subhanahu mata Allah lah kemudian hasil kreasi dari hamba seperti seorang hamba punya kreasi bikin mobil bikin HP bikin alat-alat apapun ini namanya tawalut hasil kreasi dari seorang hamba akan tetapi hasil kreasi ini juga pada hakikatnya tidak lepas dari kudroh irodah Allah subhanahu wa ta'ala ya kita bisa lihat contoh misalnya ada seorang hebat yang menemukan teknologi baru nah hasil teknologi baru yang dia temukan itu hakikatnya ya sumbernya dari Allah kalau kita lacak asal-usulnya desain di lohil mahfud sudah ada hanya saja proses perwujudan di alam semesta Allah melewatkan kepada seorang hamba yang mau berpikir secara keras sekalipun dia itu orang ateis misalnya tapi Allah memberikan akal kemudian dia bisa menggunakan potensi akal sampai menghasilkan teknologi modern gitu teknologi modern yang dia buat ini pada hakikatnya yang menggerakkan otak kreativitas hamba tersebut ya tetap hakikatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah kreasi produk yang dihasilkan sekalipun berupa teknologi modern tetap pandangan kita itu yang disebut tawalut yaitu dengan cara memandang hakikatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita sudah memiliki dasar ilmu hakikat seperti ini dalam memandang kemajuan teknologi modern kita tetap bisa mengesahkan segala munculnya teknologi modern itu hakikatnya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita tidak kagum tidak terpesona tetap bisa mengesahkan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa yang disampaikan oleh sehnafis ini ya luar biasa ya sebagai dasar kita memahami semua pergerakan di alam semesta ini secara tauhid prakteknya tadi jangan keluar dari pakemnya setelah apa hakikatnya yang tawalut tadi hasil kreasi sedangkan mubasharoh itu hamba yang sedang berkreasi karena digerakkan oleh Allah diberi akal diberi sehat diberi roh ini namanya mubasharoh sedangkan hasil karyanya ini tawalut maka dalam pandangan tauhid ahlu kasfi baik yang mubasharoh maupun yang tawalut secara hakikat dikembalikan sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika diucapkan secara verbal ya harus menggunakan bahasa syariat contoh misalnya ini ada ini yang mengeluarkan yang punya ide ya pasti seorang manusia dengan melalui proses ya kreasi uji coba sampai hasilnya maksimal ketika sudah wujud mik seperti ini ya dalam pandangan iktikot hakikat ya semua kembali kepada om tapi ketika bicara secara verbal oh ini mik ya namanya hardware diproduksi oleh pabrik ini yang disebut tawalut itu pandangan hakikat kita tidak mungkin seorang hamba bisa berkreasi menciptakan alat seperti ini kalau tidak diberikan kudroh irudah Allah tidak bakal mampu misalnya ya akalnya kongselet dikit aja itu pasti gak mampu maka gak boleh menyombongkan segala hal ya termasuk misalnya memiliki kecanggihan dalam ilmu teknologi kemudian dinisbatkan kepada dirinya ini karena orang terhijab kalau orang yang diberikan anugerah paham tauhid al-kasfi tidak tetap yang hebat sebagai kreatornya yang hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya hamba ya seorang hamba sebagai wayang gitu ya Allah berkendak dalam berkendak ya sesuai dengan yang dikehendakinya gitu jadi misalnya perumpamaan contoh lagi ya ada pertunjukan wayang ya wayang ini ada dalam dalam ini yang menggerakkan seluruh wayang ketika petruk loncat ya secara hakikat yang membuat loncat itu ya bukan petruknya tapi dalamnya tapi secara penisbatan perbuatan secara lahir ya secara syariah oh petruk lagi loncat penisbatannya kepada hamba itu gak boleh dijawab wih dalamnya lagi loncat padahal yang lagi loncat adalah petruknya nah praktik yang proporsional inilah yang ideal yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama muhakikin ya termasuk seh muhidin ibnu arobi sampai seh nafis al-banjari ya abad 18 tentu di abad 21 ini ya ketika kita mengaji hakikat dengan pemahaman on the track ya sesuai jalurnya insyaallah enjoy ini saja gak ada masalah gak ada perdebatan gak ada pertentangan karena proporsional ibarat bahasa Jawa itu tumbuh oleh tutup gitu ya jadi jelas ini istilah mubasaroh dan tawalut jadi mubasaroh itu yang bersumber perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba kemudian seorang hamba berkreasi maka hasil kreasinya wujud kreasinya itu disebut tawalut nah ketika melihat mubasaroh dan tawalut tetap hakikatnya kembali kepada omoh subhanahu wa ta'ala sejangkan penisbatannya ya kembali kepada masing-masing hamba gitu dan yang dimaksud dengan mubasaroh yaitu yang beserta dengan kudroh yang baru seperti gerak kolam pada tangan orang yang menyurah gitu jadi mubasaroh itu diibaratkan seorang hamba sedang yang menulis surat gitu kan tangannya yang menulis tapi sesungguhnya yang memberi kemampuan ide kemampuan tangan bisa menulis ada kudroh ada irodah ada ilmu ada hayat ada sama ada basur ada kalam ya semua karena ada ruh dan ruh itu min amri robi gitu sama perumpamaan tadi kalau ini perumpamaan hamba menyurat sama dalam menggerakkan pola tingkah wayang ya hakikatnya yang menggerakkan ya sang dalam dan yang disebut dengan tahwalid yaitu perbuatan yang dihasilkan oleh Mubasharo ya tadi sudah saya orekkan secara gamblang misalnya seorang punya kreasi menciptakan sesuatu produk tetap kreasinya produknya ya seperti kayak gelas kayak mic ya hakikatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita sudah paham apa kaviat ini tata cara mempraktekan tauhid al-afa ya ini saya kita senantiasa bisa mentauhidkan dalam memandang semua perbuatan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa mentauhidkan semua perbuatan kembali kepada Allah ya cuma yang penting tadi proporsional tidak salah kaprah tidak yang baktin dituhirkan ya ini sudah gamblang sekali kemudian lantas ilmu yang seperti itu ya yang disampaikan oleh mu'alif kira-kira itu dasarnya ada enggak di Al-Quran kita sebagai umat Islam kan perlu tau argumentasi Quran hadisnya ada enggak ternyata semua telah ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis artinya kalau kita sudah memahami bahwa sumbernya Quran hadis kita tidak ada keraguan sedikit itu yaitu firman Allah yang berbunyi Wallahu kholakokum wa ma tak malum itu Wallahu bermula Allah ya jadi muptaka itu kholakokum 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 telah menciptakan siapa Allah kum kalian semua gitu disini menggunakan kholakok fi'il mandi fi'il mandi menunjukkan pasten peristiwa yang telah lampu kalau Al-Quran turun pada 14 abad yang lalu berarti pada saat itu bagi yang paham ayat ini sudah meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu telah diciptakan yaitu ketika di lauhil mahfud sudah ditetapkan seluruh gerak-gerik seorang hamba maka disebut maka disini menggunakan fi'il madi jadi ayat Al-Quran ya itu memiliki makna rahasia dari penggunaan bentuk mahdi dan mudore itu ada rahasianya gak sebatas hanya asal comot istilahnya asal maka itu enggak Allah itu menempatkan kata demi kata itu sudah presisi ini sebagai itikot bahwa Allah telah menciptakan yang namanya menciptakan itu berarti mulai sebelum ada itu sudah ada dalam perencanaan kemudian setelah tahap perwujudan mulai dari bahan dasar dari sulalah mintin saripati tanah berproses ya menjadi nutfah sepirma berproses terjadi pernikahan sepirma ya bertemu dengan sel telur wanita kemudian jadilah zigot berproses lagi menjadi nutfah ala 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 40 hari berproses menjadi mudfah dan ini sudah diterangkan di dalam al-quran secara detik jadi artinya seorang hamba itu sudah by the sin oleh Allah subhanahu ta'ala 40 hari pertama 40 hari kedua 40 hari ketiga sampai janin ya mudfah mudfah itu daging mengumpal kemudian 40 hari berikutnya kemudian berproses lagi muncullah tulang bulang yang dibungkus dengan daging kemudian sampai summan sakna kolkon akhor sampai terbentuk janin secara fisik lahir sudah ada tangan kaki kepala sudah sempurna begitu juga spek batin sudah hati jantung paru semua sudah sempurna baru wanufika firuh ruh yang sudah diciptakan lebih dahulu oleh Allah ditiupkan ke dalam janin nah ruh ini ternyata membawa semua catatan amal perbuatan hamba jadi fail hamba itu sudah ada semua dalam ruh ini lah catatan ini dari mana dari laukil mahfud inilah yang disebut kodok ketetapan Allah pada zaman azali ayat lain juga ada wakatabna laufil Allah wakatabna ini juga menggunakan fiil mandi wakatabna dan kami telah menulis lahu baginya fil-al-wah di dalam beberapa lembaran-lembaran kalau zaman sekarang big data data-data terkait dengan proses perencanaan Allah untuk menciptakan alam semesta itu sudah ada semua maka wawaholakokum secara etikot kita meyakini bahwa desain kita mulai dari sebelum ada sampai rupa kita itu sudah jelaskan Al-Quran dia Allah yang membentuk rupamu bagaimana sesuai dengan kendak Allah di rahim bagaimana sesuai dengan kendak Allah setelah lahir setiap anak manusia sudah punya jalan cerita masing-masing maka kehidupan ini ya semua pada hakikatnya sudah ada ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi secara syariat karena semua sudah ditetapkan oleh Allah sedangkan sedetik yang akan datang dirahasiakan oleh Allah secara iktikot akidah ahlusun hawal jamaah dengan mengutipaham as'ariah kita disuruh untuk usaha ikhtiar dan bertawakal kepada Allah karena sedetik yang akan datang dirahasiakan gak boleh kemudian wah semua kan sudah ditetapkan Allah ngapain kerja kalau Allah mengedah kisah kaya ya kaya ini gak boleh ini jatuh pada ikhtikot jabariah ah gak bisa kita sebagai manusia sudah dikasih akal kita punya akal yang cerdas kalau mendahulukan akal daripada wahyu akhirnya menjadi muktazila ada juga yang merasa hebat kita kan sudah komplit didesain oleh Allah secara sempurna kita punya kuasa untuk menentukan masa depan kita ini menjadi kodariah kodariah suatu saat pasti akan gagal karena tidak kehendak Allah tidak sebagaimana yang dia ilustrasikan jadi yang lebih selamat adalah ikhtikot asyariah bahwa kita harus harus usaha dan ikhtiar serta tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ayat wallahu kholakoku terus berikutnya wama tak malu sambungannya wama dan sesuatu ma itu isi mausul yang bimakna umum yang wiru akil segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba tak malu menggunakan mudore mudore itu menunjukkan continuous ten atau future perbuatan sekarang maupun yang akan datang itu sudah dalam ketetapan Allah pada zaman azali wawunya wawu akto jadi wawahu kholakokum Allah telah menciptakan mu wama tak malu dan segala apa yang akan kamu kerjakan ya ini argumentasi dari Al-Quran terkait tauhidul af'an ya jadi ada dasarnya kemudian berikutnya di Al-Quran juga disebutkan di Al-Quran di Al-Quran di Al-Quran Id Romaita ketika kamu melempar ini jelas yang dimaksud kamu tidak melempar saat kamu melempar ini artinya bahwa Allah lah yang menggerakkan seorang hamba untuk melempar maka Al-Fail Al-Hakiki penggerak yang hakiki yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan hamba sebagai majazi yang digerakkan sebagai maf'ul itu dan tidaklah kamu melempar itu Romaita ketika kamu melempar dan akan tetapi Allah Roma itu telah melempar jadi hakikatnya yang melempar itu memahami ayat ini maksudnya ini kan ayat ini terkait dengan perang maksudnya ketika umat Islam mengalami kemenangan itu jangan sampai kemudian GR wah ini karena kehebatanku karena strategiku kita bisa menang akhirnya ditegur dengan ayat ini ketika kamu melempar pada saat ini sesungguhnya bukan kamu yang melempar pada saat kamu melempar akan tetapi Allah yang melempar jadi disuruh para sahabat untuk mengembalikan hakikatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi pada saat perang kita bisa menang ya sesungguhnya Allah yang memberikan kemenangan gitu maka apabila sandaran kita kepada Allah dalam perbuatan ya tidak muncul ego kebanyakan orang ego itu ini hasil kerja keras saya ini kehebatan saya karena apa tidak mampu memandang kepada Allah ya pada saat itu turunnya ayat ini supaya para sahabat itu bisa memahami tentang hakikat kemenangan dalam perang itu sesungguhnya ya dari Allah ketika kamu melempar ya bukan kamu itu hakikatnya Allah itu nah tujuan ayat ini supaya hamba ini memahami bahwa hakikat ya dibalik perbuatan hamba itu sebagai al-fa'il al-hakiki yaitu Allah sedangkan hamba sebagai ma'ul obyek maka disebut sebagai majazi ini ayat hakikat ya supaya kita paham maksudnya jadi untuk menundukkan ego seorang hamba kemudian supaya tidak lantas ini karena kehebatan saya ini karena kerja keras saya maka pada saat seorang hamba sebelum berbuat sudah menyandarkan kepada Allah setelah berbuat berserah diri kepada Allah ini yang secara ikhtikot ini benar karena hakikatnya diri hamba itu tidak punya daya dan kekuatan maka apabila ada orang sukses berhasil dalam satu strategi wah ini kehebatan saya ini namanya orang terhijab orang yang melupakan Allah nah maka pada saat itu dengan ayat ini akhirnya para sahabat mendapatkan pemahaman oh ya kita ini semua diberikan anugerah oleh Allah bisa menang ini ya hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian seh nafis mengutip pendapat seh muhammad sulayman al-zazuli ya dalam syarah dala'ilu khairat ya dala'ilu khairat ini kitab yang menjadi amal liah ya warga NO itu ya dala'ilu khairat ini seh zazuli ya ini dikutip yaitu tiada terbit daripada seorang daripada segala hambanya itu perkataan dan tiada perbuatan jadi seorang hamba itu tidak ada perkataan dan perbuatan dan tidak ada gerak dan tidak diam melainkan sungguhnya telah terdahulu pada ilmu dan kodoknya dan kodarnya Allah subhanahu wa ta'ala ini sumbernya ada di kitab syarah dala'ilu khairat karya dari seh muhammad bin sulayman al-zazuli di Indonesia termasuk banyak yang mengamalkan dala'ilu khairat saya dulu pernah mengamalkan dala'ilu khairat akan tetapi ya yang mengamalkan dala'ilu khairat ini ya biasanya hanya sebagai ijazah watifah mikir rutin jarang yang sampai seperti seh nafis ini mengutip satu kutipan yang sumbernya dari dala'ilu khairat yang terkait dengan ajaran hakikat jadi saya belum pernah ulama-ulama yang membaca dala'ilu khairat ini kemudian mengurei penjelasan yang tertera dalam dala'ilu khairat ini saya nafis ya mengurei terkait dengan perbuatan perkataan dia maupun geraknya seorang hamba itu ya sudah ada dalam catatan kodok dan kodarnya Allah ini pendukung dari ayat dan pendukung lainnya yaitu hadis nabi yaitu lah kawla wala kuwata illa billah tidak ada daya dalam menjalankan ketaatan wala kuwata dan tidak ada kekuatan dalam menjauhi maksyiat illa billah kecuali dengan Allah jadi ini juga untuk menetralkan ego kita kadang merasa hebat kadang merasa segala-galanya kadang bisa merasa sholat merasa ibadah merasa haji tanpa mampu menyandarkan kepada Allah maka dengan lah hawla wala kuwata illa billah itu kita sudah menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sabda nabi lagi yang berbunyi latatah haroku darotun ila bidh latatah haroku tidak bergerak apa darotun ya seberat biji sawi ila bidh nilah kecuali dengan izin Allah jadi tidak ada seberat biji sawi pun ya bergerak kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya ya demikian ya argumentasi koran hadisnya dan termasuk makolah ulama seh Muhammad Sulaiman Al-Jazuli sebagai dasar ajaran tauhidul af'al mudah-mudahan dengan penjelasan yang gamblang yang utuh ini kita bisa memahaminya secara tepat bisa mengamalkan secara proporsional sehingga setiap gerak-gerik kita ada aspek batin yaitu memandang kepada Allah dan aspek dohir sebagai penisbatan kepada hamba sebagai bentuk majazinya cukup sampai disini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Terima kasih.